Selamat menikmati 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 Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati 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 Indonesia masih aman Indonesia masih damai Indonesia masih terkendali Harga-harga masih terkendali Ekonomi untuk rakyat kita masih aman Karena apa? Karena kepemimpinan Karena apa? Karena manajemen negara yang berhasil Saudara-saudara Apakah di tengah 280 juta rakyat Masa tidak ada kekurangan? Tetapi kita harus arif Kita harus dewasa Dan kita tidak boleh munafik Pemimpin itu ingar sosum telodok Harus memberi contoh Saudara-saudara sekalian Prabowo Gibran Kita akan perbaiki yang harus diperbaiki Kita akan tegakkan apa yang perlu ditegakkan Dan kita bertekad Memberantas korupsi Sampai keakalkannya Memberantas korupsi Sampai keakalkannya Saudara-saudara sekalian Saya kira Demikian yang ingin saya sampaikan Program kita baik Tujuan kita baik Keinginan kita baik Mari kita berbuat kebaikan Demi rakyat kita Kita butuh persatuan dan kesatuan Kita tidak perlu Saling menghasut Saling mencela Saling menghina Demi rakyat kita Demi rakyat kita yang kita cintai Kita butuh Kesejukan Ketenangan Kerukunan Kita negara majemuk Kita negara ratusan Kelompok etnis Berbagai agama besar Pemimpin harus sejuk Pemimpin harus dewasa Waktu-waktu habis Waktu-waktu habis Kami terserahkan Untuk kembali ke tempat buruk Baik Harap tenang Hadirin Para pendukung Diharap tenang Para pendukung Harap tenang Nanti ada waktunya Untuk memberikan apresiasi Dan juga teriakan Serta tepuk tangan Kita akan lanjutkan Untuk pasangan berikutnya Yang di penyampaian Visi-misi Oleh calon Presiden Nomor Uru 3 Kepada Bapak Prabowo Kepada Bapak Gajar Kepada Bapak Prabowo Kami persilakan Untuk kebangkit Harap tenang Hadirin harap tenang Bapak Gajar Waktunya 4 menit Dimulai dari sekarang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam Salam sejahtera Untuk kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Rahayu Bapak Ibu Yang sangat saya hormati Para hadirin Pemirsa debat malam ini Yang sangat saya muliakan Saya dan Pak Mahfud Mulai perjalanan Pada saat pembukaan kampanye Dari ujung timur Indonesia Dan Barat Dari Sabang sampai Merauke Hanya ingin mendengarkan Dan ingin melihat secara langsung Apa yang disampaikan oleh rakyat Apa yang dirasakan oleh rakyat Sehingga ketika kontestasi 5 tahunan ini berlangsung Harapan itu ada Dan masuk dalam pikiran Dan masuk dalam pikiran seorang pemimpin Satunya pikiran Perkataan dan perbuatan Ini sesuatu yang sungguh penting Di Merauke Kami menemukan pendeta Namanya Pak Leo Dia harus menolong Seorang ibu ingin melahirkan Karena tidak adanya Fasilitas kesehatan Dan dia belajar dari Youtube Sesuatu hak kesehatan Yang tidak bisa didapat Maka kita sampaikan kepada Pendeta Leo Kami akan bangunkan itu Dan kami akan kerahkan seluruh Indonesia Bahwa satu desa Satu puskesmasa atau pustu Dengan satu nakes yang ada Pak Mahfud juga menyampaikan Kepada para guru yang ada di Aceh Di Sabang sana Ada juga guru agama di sana Kita ingin membangun Indonesia Yang hebat dengan SDM yang unggul Tapi apakah kita sudah memperhatikan mereka Tentu kemajuan yang selama ini ada Mesti kita lakukan jauh lebih cepat Lebih sat-sat Dan perhatian itu mesti diberikan Dan itulah di sana Kita memperhatikan nasib para guru Termasuk guru agama Insentif kepada mereka kita berikan Agar mereka bisa mengajarkan Budi pekerti yang luhur Dengan moderasi agama yang ada Bapak Ibu cerita ini belum cukup Saya berjalan ke NTT Kami ketemu dengan masyarakat yang ada di sana Pak Ganjar Kenapa kami anak muda Tidak mudah mendapatkan akses pekerjaan Padahal itu hak kami Kenapa kemudian Kami mendapatkan kesulitan untuk akses internet Padahal kami butuh belajar Tidak sama dengan yang di Jawa Catatan inilah yang mendorong pikiran kami Internet gratis untuk para siswa yang sedang bersekolah Agar mereka punya kesamaan dengan kita semua yang ada di Jawa ini Kami berkeser lagi Kemudian ketemu tawan-kawan penyandang disabilitas di NTB Betapa bahagianya saya Karena ketemu dengan orang yang berjuang dengan keras Agar dia bisa setara Dan pemerintah mesti perhatikan mereka Untuk memberikan kesetaraan pada mereka itu Tapi Bapak Ibu Saya mendengar ketika demokratisasi mesti berjalan Dan demokrasi mesti kita jaga bersama Ada Ibu Sinta yang ketika menyampaikan pendapat Harus berusaha dengan aparat keamanan Ada Melki ketua BEM yang kemudian ibunya harus diperiksa Maka yang seperti ini harus usai Dan mereka bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan Kalau governance terjadi Maka yang ada di Kalimantan kami temukan Masyarakat Dayak Mereka suku-suku yang ada Libatkan dong kami Agar kami bisa mendapatkan akses yang sama Semua ini bisa berjalan Kalau kemudian pemerintahnya bersih Pemerintah hanya bisa akomodatif Dan kita sikat korupsi itu Tidak dengan kata-kata Dengan keseriusan Pak Mahfud adalah mitra saya Yang selama ini sebagai Menko Mengeksekusi itu dengan baik Kita akan lakukan itu Kami mohon dukungan rakyat Perintahkan kami untuk mengerjakan itu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan kembali ke tempat Hadirin Hadirin harap tenang Hadirin Baik Hadirin harap tenang Kita akan lanjutkan acara Baik Kini saatnya baru kita akan sama-sama Memberikan apresiasi tepuk tangan Kepada seluruh calon presiden Yang sudah menyampaikan visi-visinya Di segmen ini calon presiden Akan menjawab pertanyaan Dari tim panelis Selain menjawab pertanyaan Masing-masing calon presiden Juga diberikan kesempatan Untuk saling menanggapi Ya tim panelis Tentunya telah menyiapkan Sejumlah pertanyaan Dan menjaga kerahasiaannya Untuk memastikan debat ini Berlangsung secara adil Tiga pertanyaan Dari masing-masing subtema Akan diundi di hadapan Anda Dan untuk itu Berkenan kami mengundang Seluruh calon presiden Untuk menuju ke panggung utama Dan sesuai dengan posisi Masing-masing Kami bersilakan Kepada para calon presiden Untuk menempati tempat Yang telah disesuaikan Hadirin jika di segmen pertama Kita memulai visi-visi Dari calon presiden Nomor urut satu Maka pada segmen ini Kita akan memulai Pertanyaan kepada calon presiden Nomor urut dua Kami bersilakan kepada panelis Bapak Agus Riwanto Untuk mengambil subtema Di fishball Kami bersilakan Pak Agus Silakan diperlihatkan Kepada kita semua Tema yang terdapat Di dalam bola Temanya adalah Diperlihatkan kepada Moderator HAM Baik kita catat Tema pertama adalah HAM Baik Kami bersilakan selanjutnya Kepada panelis Bapak Ahmad Taufan Damadik Untuk bisa mengambil Pertanyaan Dari fishball Bolanya bisa ditunjukkan Pak Oke Huruf A Artinya itu adalah Amplop A Untuk Hang Asasi Manusia Baik Pertanyaan Hanya akan dibacakan Satu kali Pertanyaan Untuk calon presiden Nomor urut dua Adalah Tema HAM Huruf A Saya akan buka Amplopnya Bapak Ibu sekalian Masih di segel Kita mulai Beberapa tahun terakhir Tren kekerasan Meningkat di Papua Sementara Masalah keadilan Dan HAM Masih belum Terselesaikan Sehingga Konflik terus berlanjut Pertanyaannya Apa strategi Yang Anda akan Siapkan Untuk menyelesaikan Masalah HAM Dan konflik di Papua Secara komprehensif Waktu menjawab Dua menit Dimulai dari sekarang Masalah Papua Adalah Rumit Karena disitu Terjadi Suatu Gerakan Separatisme Dan gerakan Separatisme Ini Kita sudah ikuti Cukup lama Kita melihat Ada campur tangan Asing Disitu Dan Kita melihat Bahwa Kekuatan-kekuatan Tertentu Selalu ingin Indonesia Disintegrasi Dan pecah Untuk itu Memang Masalah Hak asasi manusia Itu Menjadi Sesuatu Yang Harus Kita Utamakan Dan Di antaranya Juga Kita harus Lindungi Seluruh Rakyat Papua Karena disitu Kelompok Teroris Sekarang Itu Menyerang Orang-orang Papua sendiri Rakyat yang Tidak berdosa Perempuan Orang tua Anak kecil Yang tidak bersenjata Diteror oleh Kelompok Teroris Separatis ini Jadi Rencana saya Pertama adalah Tentunya Menegakkan hukum Memperkuat Aparat-aparat Disitu Dan juga Mempercepat Pembangunan Ekonomi Dan Presiden Joko Widodo Adalah Presiden Di Republik Indonesia Yang Paling Banyak Ke Papua Paling Banyak Ke Papua Kalau Tidak Salah Sampai hari Ini Beliau sudah Lebih dari 19 kali Ke Papua Dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Di bawah Pemerintah Pak Jokowi Yang Paling Pesat Yang Paling Tinggi Selama Sejarah Republik Indonesia Jadi Yang saya Katakan Saya Akan Lanjutkan Kita Harus Membawa Kemajuan Ekonomi Sosial Services Yang Terbaik Untuk Rakyat Papua Melindungi Rakyat Papua Dari Keganasan Para Separatis Dan Teroris Dan Menjamin Penegakan Hak Adjasi Manusia Terima kasih Baik Dan Selanjutnya Adi Harap Tenang Kita Lanjutkan Baik Kami Persilahkan Kepada Calon Presiden Nomor Urut Tiga Untuk Menanggapi Jawaban Dari Calon Presiden Nomor Urut Dua Waktu Anda Satu Menit Bapak Dimulai Dari Sekarang Terima Kasih Tapi Menurut Saya Rasanya Tidak Cukup Pak Prabowo Karena Dialog Menurut Saya Menjadi Sesuatu Yang Penting Agar Seluruh Kekuatan Yang Ada Di Sana Seluruh Kelompok Yang Ada Di Sana Bisa Duduk Bersama Untuk Menyelesaikan Itu Itu Menurut Saya Roots Masalahnya Pertanyaan Saya Simple Saja Apakah Bapak Setuju Dengan Model Dialog Yang Saya Tawarkan Itu Terima Selanjutnya Kita Akan Lanjutkan Dengan Mempersilahkan Calon Presiden Nomor Urut Satu Untuk Menanggapi Jawaban Calon Presiden Nomor Urut Dua Waktunya Satu Menit Dari Sekarang Masalahnya Bukan Kekerasan Karena Ketika Bicara Kekerasan Di Jakarta Di Tiga Pandangan Ada Yang Menganggap Ini Terorisme Separatisme Kriminal Di Kita Di Jakarta Ada Perbedaan Pandangan Apa Masalah Utamanya Masalah Utamanya Tidak Adanya Keadilan Di Tanah Papua Itu Masalah Utama Jadi Tujuannya Bukan Semata Mata Tentang Mentiadakan Kekerasan Karena Damai Itu Bukan Tidak Kekerasan Damai Itu Ada Keadilan Itu Prinsip Utamanya Jadi Caranya Bagaimana Satu Atas Semua Peristiwa Pelanggaran HAM Yang Terjadi Dilakukan Tindakan Penyelesaian Hingga Tuntas Yang Kedua Mencegah Terjadinya Pengulangan Dengan Memastikan Semua Yang Bekerja Di Papua Memahami Bahwa Yang Harus Dihadirkan Bukan Tidak Ada Kekerasan Tapi Keadilan Yang Ketiga Melakukan Dialog Dengan Semua Secara Kepartisipatif Terima Kasih Terima Kasih Dan Selanjutnya Kami Persilahkan Kembali Kepada Calon Presiden Nomor 2 Untuk Merespon Tanggapan Dari Kedua Calon Presiden Lainnya Dan Waktu Anda Satu Menit Bapak Dimulai Dari Sekarang Benar Saya Sangat Setuju Kita Harus Ada Pendekatan Dialog Benar Dan Saya Juga Setuju Tunggu Dulu Aku Mau Jawab Jadi Benar Keadilan Benar Sekali Harus Ada Keadilan Tetapi Saya Mau Mengatakan Tidak Sesederhana Itu Pak Anies Ada Faktor Faktor Lain Pak Anies Ada Faktor Geopolitik Ada Faktor Ideologi Inilah Yang Masalahnya Tidak Gampang Tetapi Saya Pendapat Kita Harus Tegakkan Keadilan Kita Harus Dialog Ini Masalah Bangsa Ini Harus Kita Semua Kekuatan Harus Kita Rangkul Baik Waktu Habis Bapak Terima kasih Hadirin Harap tenang Hadirin Harap tenang Kita akan lanjutkan Hadirin Hadirin Harap tenang Kita akan lanjutkan Nanti kita akan kasih kesempatan Untuk memberikan apresiasi Kepada para Calon Presiden Baik Selanjutnya Kita akan beralih Kepertanyaan Untuk calon Presiden Nomor Urut Tiga Kami Persilahkan Kepada Panelist Bapak Almakin Untuk Mengambil Subtema Di Fishball Kami Persilahkan Kepada Panelist Diperlihatkan Kepada Moderator Dan Hadirin Pemerintahan Dan Peningkatan Layanan publik Baik Dan selanjutnya Kami persilahkan Kepada panelist Bapak Bayu Dwi Anggono Untuk mengambil Pertanyaan Dari Fishball Kami persilahkan Bisa ditunjukkan Amplop C Amplop C Untuk Pemerintahan Dan Peningkatan Pelayanan Publik Baik Untuk Calon Presiden Nomor Urut Tiga Pertanyaannya Adalah Tema Pemerintahan Dan Peningkatan Pelayanan Publik Pertanyaan Dari Huruf C Kita Bersama Bapak Ibu Sekarang Amplop Juga Masih Disegel Kita Buka Indeks Indeks Pelayanan Publik Di Indonesia Stagnan Sementara Undang-Undang Pelayanan Publik Menghendaki Persamaan Pelakuan Dan Memperhatikan Kepentingan Khusus Kelompok Rentan Perempuan Anak Dan Disabilitas Pertanyaannya Apa Program Strategis Anda Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Yang Berkeadilan Waktu Dua Menit Dimulai Dari Sekarang Kebetulan Saya punya Pengalaman Sepuluh Tahun Menangani Soal Ini Mengajak Mereka Berpartisipasi Sejak Awal Satu Menghadirkan Dalam Setiap Musrenbang Kelompok Perempuan Penyandang Disabilitas Anak Kelompok Rentan Yang Lain Termasuk Orang Tua Kenapa Agar Pengambil Keputusan Mereka Aware Mereka Peduli Apa Yang Mereka Rasakan Kesetaraan Dalam Perencanaan Pembangunan Itulah Yang Kita Harapkan Bisa Merepresentasikan Apa Yang Mereka Harapkan Sehingga Fisiknya Kalau Bangun Mereka Paham Mana Yang Akan Menggunakan Sehingga Tidak Ada Lagi Protes Pada Soal Itu Kedua Dari Sisi Aparaturnya Mesti Ada Kontrol Publik Maka Kalau Saya Membuat Pengalaman Kami Membuat Lapor Gup Sebagai Satu Ruang Komplain Publik Yang Pemerintah Enggak Boleh Berperan Pemerintah Menerima Seluruh Masuka Dan Kritikan Inilah Yang Yang Kita Angkat Jadi Government Super Apps Sehingga Ketika Itu Tidak Berjalan Pemerintah Tertinggilah Yang Harus Mengambil Alih Itu Sehingga Pelayanan Akan Bisa Jauh Lebih Baik Sehingga Kelompok Kelompok Ini Harus Mendapatkan Afirmasi Pak Gajar Masih ada Waktu Cukup Baik Terima Kasih Dan Kami Persilahkan Kepada Calon Presiden Nomor Rurut Satu Untuk Menanggapi Jawaban Dari Calon Presiden Nomor Rurut Tiga Waktu Anda Satu Menit Dimulai Dari Sekarang Prioritaskan Pada Pelayanan Mereka Yang rentan Satu Penyandang Disabilitas Dua Perempuan Terutama Ibu Hamil Ketiga Anak Anak Dan Lansia Itu Prioritas Kemudian Pelayanannya Buatkan Pelayanan Yang Transparan Dan Terukur Pelayanan Pemerintah Itu Tidak ada Yang Baru Semua Yang Dilayan Di Pemerintah Itu Hal Yang Berulang Jadi Kalau Dicebut Masalah Itu Pasti Pernah Terjadi Sebelumnya Pasti Berulang Lalu Apa Yang dikerjakan Kami Bila Lapor Pohon Tumbang Maka Kami Memberikan Arahan Kepada Cacaran Berapa Jam Harus Beres Ketika Dikatakan Ada Laporan Tentang Peristiwa X Maka Berapa Waktunya Harus Beres Semua Ukuran Pelayanan Dibuat Transparan Lalu Publik Yang Melapor Tahu Persis Saya Lapor Kapan Harus Selesai Kapan Dengan Begitu Standar Dirasiasi Akan Bisa Terjadi Terima Terima Kasih Atas Tanggapannya Silahkan Kepada Calon Presiden Nomor Urut Dua Untuk Menanggapi Jawaban Calon Presiden Nomor Urut Tiga Waktunya Satu Menit Dari Sekarang Menurut Pandangan Saya Kelompok Rentan Itu Juga Termasuk Para Petani Dan Melayan Dan Yang Saya Dapat Setelah Keliling Khusususnya Di Jawa Tengah Paganjar Petani Petani Disitu Sangat Sulit Dapat Pupuk Dan Mereka Mengeluh Dengan Kartu Tani Yang Bapak Luncurkan Ini Mempersulit Mereka Dapat Pupuk Jadi Sebetulnya Mereka Ingin Pupuk Itu Pengadaannya Disederhanakan Saya Kira Mungkin Bapak Bisa Menjawab Masalah Itu Terima kasih Cukup Cukup Gak Usah Lama-lama Baik Baik Terima Terima Kasih Dan Selanjutnya Kami Persilahkan Kepada Calon Presiden Nomor Urut Tiga Untuk Merespon Tanggapan Dari Kedua Calon Presiden Lainnya Waktu Bapak Satu Menit Dimulai Dari Sekarang Terima 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 Kasih Jadi Menggunakan Teknologi Yang Disampaikan Mas Ani Sudah Betul Rupanya Kita Sama Pada Soal Itu Tapi Untuk Pak Prabowo Saya Harus Mengingatkan Pak Pupuk Langka Terjadi Di Papua Pak Pupuk Langka Terjadi Sumatra Utara Pak Pupuk Langka Terjadi NTT NTP Kalimantan Timur Termasuk Bensi Mungkin Bapak Sedikit Agak Lupa Untuk Saya Bisa Mengingatkan Karena Bapak Pernah Menjadi Ketua HKTI Pak Data Petani Kita Tidak Pernah Beres Maka Kalau Kemudian Satu Data Petani Itu Bisa Kita Kelola Maka Distribusi Pupuk Harus Bisa Sampai Tepat Sasaran Pada Saat Yang Sama Kuota Pupuk Tidak Boleh Dibatasi Maka Ini Yang Saya Telepon Langsung Kepada Pak Wapres Saat Itu Pawa Pres Kasih Tambahan Kalau Tidak Tidak Cukup Dan Ini Terjadi Di Seluruh Indonesia Maka Ini Mesti Kita Kerjakan Nanti Masih Ada Waktu Cukup Cukup Terima Kasih Hadirin Kita Beralih Ke Pertanyaan Selanjutnya Untuk Calon Presiden Nomor Urut Satu Kami Persilakan Kepada Panel Bapak Gun Herianto Untuk Mengambil Sub Tema Di Fishball Persilakan Panelis Bisa Dibuka Terlebih Dahulu Tema Ketiga Adalah Penanganan Disinformasi Dan Kerukunan Warga Baik Kami Persilakan Untuk Selanjutnya Kepada Panelis Bapak Hairul Fahmi Untuk Mengambil Pertanyaan Di Fishball Ditujukan Kedepan Adalah Amplop Huruf A Amplop A Untuk Penanganan Disinformasi Dan Kerukunan Warga Baik Pertanyaan Untuk Calon Presiden Nomor Urut Satu Adalah Tema Penanganan Disinformasi Dan Kerukunan Warga Huruf A Kita Lihat Bersama Masih Disegel Kita Buka Bersama Sejauh Ini Masih Banyak Ditemukan Kasus Kasus Persekusi Kekerasan Dan Diskriminasi Oleh Satu Kelompok Masyarakat Terhadap Kelompok Lainnya Pertanyaannya Apa Kebijakan Anda Untuk Melindungi Warga Negara Dan Memperkuat Toleransi Dalam Masyarakat Indonesia Yang Majemuk Waktunya Dua Menit Dimulai Dari Sekarang Setiap Pelanggaran Hukum Tidak Boleh Dibiarkan Tak Dihukum Karena Apabila Dibiarkan Dia Akan Menular Dan Dia Akan Dianggap Sebagai Sesuatu Yang Benar Karena Itu Langkah Yang pertama Adalah Setiap Kali Ada Pelanggaran Dikerjakan Oleh Siapapun Kapan Dimanapun Maka Tegakkan Aturan Tegakkan Hukum Yang kedua Ketika Kita Berbicara Kerukunan Maka Kita Harus Melakukan Usaha Berkomunikasi Dengan Semua Negara Tidak Boleh Memusuhi Salah Satu Unsur Yang Ada Di Masyarakat Negara Adalah Penyelenggara Yang Harus Menjangkau Semua Saya Kami Mungkin Tidak Suka Mungkin Tidak Setuju Dengan Pikiran Seseorang Tapi Negara Harus Memberikan Hak Kepada Dia Untuk Berbicara Termasuk Untuk Mengkritik Sehingga Ada ruang Kebebasan Kepada Rakyat Untuk Menyampaikan Pendapatnya Jadi Kita Harus Sadar Negara Bukan Mengatur Pikiran Negara Bukan Mengatur Perasaan Negara Mengatur Tindakan Disitu Kita Atur Dan Bila Melanggar Maka Itu Dilakukan Tindakan Penegakan Hukum Lalu Ketika Sampai Kepada Usaha Untuk Menjangkau Semua Pasti Komunikasi Dilakukan Tapi Selalu Saja Ada Ada Peristiwa Pelanggaran Ada Peristiwa Kekerasan Dan Seringkali Rakyat Tak Tahu Kemana Harus Melaporkan Dan Ketika Mereka Berhadapan Dengan Pihak Lain Seringkali Mereka Membutuhkan Bantuan Hukum Karena Mereka Berhadapan Dengan Berbagai Unsur Yang Ada Di Masyarakat Karena Itu Kami Merencanakan Membuat Sebuah Program Yang Disebut Sebagai Online Untuk Pelayanan Pengacara Gratis Jadi Ini Adalah Online Pelayanan Gratis Yang Kami Sebut Sebagai Istilah Yang Kami Gunakan Adalah Hotline Paris Itu Namanya Dengan Cara Begitu Maka Rakyat Mengolih Masalah Bisa Minta Tolong Kepada Negara Untuk Didampingi Pengacara Dari Negara Terima Kasih Terima Kasih Dan Selanjutnya Kami Persilahkan Kepada Calon Presiden Nomor Ruruh Dua Untuk Menanggapi Jawaban Dari Calon Presiden Nomor Ruruh Satu Waktu Bapak Satu Menit Dimulai Dari Sekarang Saya Kira Yang Sangat Dirasakan Oleh Banyak Kelompok Terutama Kelompok Minoritas Pak Saya Ingin Tanya Bagaimana Tanggapan Bapak Tentang Keluhan Adanya Kelompok Kelompok Minoritas Yang Ingin Membuat Tempat Ibadah Tapi Sangat Sulit Karena Faktor Faktor Yang Dipersulit Oleh Birokrasi Dan Sebagainya Selanjutnya Kami Persilahkan Kepada Calon Presiden Nomor Urut Tiga Untuk Menanggapi Jawaban Calon Presiden Nomor Urut Satu Waktunya Satu Menit Dimulai Dari Sekarang Ada Yang Lebih Penting Saya Kira Meskipun Seluruh Proses Memang Dilalui Penegakan Hukumnya Menghukum Yang Bersalah Dan Aparat Hukum Tidak Boleh Ragu Pada Soal Itu Tapi Ketika Kemudian Kita Kembalikan Pada Persoalan Yang Potensial Muncul Itulah Kenapa Pak Mahfud Kemarin Di Sabang Berbicara Dengan Banyak Tokoh Agama Agar Disamping Pendidikan Agama Mereka Memberikan Juga Pendidikan Budi Pekerti Agar Kemudian Dia Bisa Mengerti Sejak Awal Bagaimana Berbeda Dalam Suku Agama Golongan Sehingga Mereka Akan Bisa Bareng Bareng Memahami FKUB Tokoh Masyarakat Semua Dilibatkan Dalam Proses Keseharian Dalam Pengambilan Keputusan Kalau Itu Bisa Terjadi Rasa-rasanya Bangsa Ini Akan Membangun Harkat Dan Martabat Karena Kita Memang Berbeda Tapi Kita Dipersatukan Masih Masih ada Waktu Bapak Cukup Dan Selanjutnya Kami Persilakan Kepada Calon Presiden Nomor Urut Satu Untuk Merespon Tanggapan Dari Kedua Calon Presiden Lainnya Dan Waktu Bapak Satu Menit Dimulai Dari Sekarang Terima Kasih Pak Prabowo Perlu kami Sampaikan Bahwa Ketia Kami Bertugas Di Jakarta Maka Ada Begitu Banyak Izin Izin Gereja Yang Mandat Antrian Yang Amat Panjang Yang Tidak Pernah Selesai Dan Kemudian Banyak Kelompok Agama Dari Mulai Buddha Hindu Kristen Yang Mengalami Kesulitan Mendidikan Tempat Ibadah Mereka Menerima Izin Tempat Ibadah Dan Mereka Bisa Beribadah Dengan Baik Dan Kalau Boleh Saya Laporkan Dalam Sejarah Gubernur Jakarta Yang Paling Banyak Memberikan Izin Rumah Ibadah Adalah Gubernur Anish Baswedan Termasuk Ketika Umat Islam Memendirikan Masjid Dan Tidak Bisa Mendapat Izin Saya Bicara Ketika Umat Kristen Memendirikan Gereja Tidak Bisa Mendapatkan Izin Dari Masyarakat Saya Bicara Dan Semuanya Akhirnya Mendapatkan Izin Untuk Bisa Beribadah Terima Kasih Baik Sudah Cukup Bapak Masih ada Waktu Cukup Baik Terima Kasih Kita Berikan Temu-tahan Buat Calum Presiden 2020 Di segmen Ini Kami Akan Melanjutkan Mengundi Pertanyaan Dari Fishball Dan Atan Dijawab Dengan Mengambil Pertanyaan Dari Fishball Tersebut Seperti Segmen Sebelumnya Kami Juga Akan Informasikan Kepada Bapak Ibu Sekalian Hadirin Yang Hadir Di Ruangan Ini Untuk Tetap Menjaga Ketenangan Dan Tidak Menggunakan Alat Peragah Kampanye Pada Saat Debat Berlangsung Dan Kami Tentunya Memohon Kerjasama Dari Para Hadirin Yang Berada Di Halaman KPU Untuk Kemudian Mematuhi Aturan Yang Telah Kita Sepakati Bersama Tadi Baik Kami Persilahkan Kepada Calon Presiden Untuk Kembali Menuju Ke Panggung Utama Kami Persilahkan Kepada Bapak Bapak Untuk Bisa Menuju Ke Panggung Utama Baik Dan Kita Beralih Ke Pertanyaan Untuk Calon Presiden Nomor Urut Tiga Dan Kami Persilahkan Kepada Panelis Ibu Lita Testa Untuk Mengambil Subtema Di Fisbol Dan Kami Persilahkan Ya Dan Untuk Temanya Adalah Pemberantasan Korupsi Baik Selanjutnya Kami Persilahkan Kepada Panelis Bapak Madesuk Majati Untuk Mengambil Pertanyaan Dari Fisbol Silahkan Bapak Ya Pertanyaan Huruf C Baik Kita akan Menuju ke Pemberantasan Korupsi Dan Pertanyaan C Ya Dari Amplop C Bapak Ibu Masih Tersegel Kita akan Buka Pertanyaan Untuk Subtema Pemberantasan Korupsi Pedagakan Hukum Atas Tindak Pidana Korupsi Menunjukkan Rata-Rata Trend Fonis Pengadilan Yang Relatif Rendah Dan Minimnya Angka Pengembalian Aset Pertanyaan Apa Terobosan Yang Akan Anda Lakukan Untuk Menimbulkan Efek Jerah Bagi Pelaku Korupsi Sekaligus Menyelamatkan Aset Negara Yang Dikorupsi Waktu Anda Dua Menit Bapak Dimulai Dari Sekarang Terima Kasih Yang Pertama Dari Si Penegakan Hukumnya Dulu Maka Kalau Saya Mulai Dari Sini Maka Yang Mesti Dilakukan Adalah Pemiskinan Yang Kedua Perampasan Aset Maka Segera Kita Bereskan Undang-Undang Perampasan Aset Dan Untuk Pejabat Pejabat Korusi Bawa Kenusa Kambangan Agar Bisa Punya Efek Jerah Bahwa Ini Tidak Main Main Namun Yang Perlu Diberikan Adalah Contoh Dari Seorang Pemimpin Bahwa Dia Hidup Sederhana Dia Tidak Bermewah Mewah Dia Mengajarkan Bagaimana Integritas Itu Dibangun Untuk Para Pejabat Ada Dua Yang Penting Sekali Satu Biarkan Mereka Berkembang Dengan Meritukerasi Yang Baik Sehingga Pada Saat Menduduki Jabatan Tidak Ada Lagi Jual Beli Jabatan Yang Kedua Jangan Biarkan Mereka Store Pada Pemimpin Kalau Ini Terjadi Kerunyaman Itu Akan Muncul Data ICW Menunjukkan Sekitar 230 Triliun Dalam Sepuluh Tahun Terakhir Kerugian Negara Itu Terjadi Dan Ini Ekvivalen Kalau Bisa Kita Pakai Untuk Membuat Puskesmas Kira-kira 27 Terbayangkan Oleh Kita Edukasi Itu Mesti Kita Tunjukkan Dengan Sekali lagi Teladan Dari Seorang Pemimpin Dan Pemimpin Tidak Boleh Ragu Untuk Memutuskan Itu Terima 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 Kami Persilahkan Kepada Calon Presiden Nomor Urut Satu Untuk Menanggapi Jawaban Calon Presiden Nomor Urut Tiga Waktunya Satu Menit Dimulai Dari Sekarang Koruptor Dijerakan Dengan Undang-Undang Perampasan Aset Disahkan Dan Hukumannya Mengikuti Pemiskinan Satu Yang Kedua Yang Tidak Kalah Penting Undang-Undang KPK Harus Direvisi Sehingga KPK Menjadi Lembaga Yang Kuat Kembali Yang Ketiga Diberikan Imbalan Reward Kepada Mereka Yang Membantu Melakukan Pelaporan Penyelidikan Sehingga Ketika Melaporkan Kita akan Punya Partisipasi Masyarakat Dan Itu Dibolehkan Oleh Undang-Undang Dengan Begitu Maka Bukan Hanya Aparat Penegah Hukum Tapi seluruh Rakyat Ikut Memerangi Korupsi Korupsi Harus Gerakan Anti Korupsi Harus Menjadi Gerakan Semesta Yang Melibatkan Seluruh Rakyat Kemudian 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 Keempat Yang Tidak Kala Penting Adalah Standar Etika Untuk Pimpinan KPK Harus Standar Yang Tinggi Terima Kasih Dan Selanjutnya Kami silahkan Kepada Calon Presiden Nomor Urru Dua Untuk Menanggapi Jawaban Dari Calon Presiden Nomor Urru Tiga Waktu Bapak Satu Menit Dimulai Dari Sekarang Terus Terang Saja Saya Dalam Hal Ini Setuju Dengan Sikap Dan Jawaban Dari Pak Ganjar Masalah Korupsi Korupsi Adalah Pengkhianatan Terhadap Bangsa Korupsi Harus Diberantas Sampai Ke Akar Akarnya Kita Harus Perkuat KPK Kita Harus Perkuat Juga Kepolisian Kita Harus Perkuat Juga Kejaksaan Kita Harus Perkuat Om Busman Semua Badan-Badan Yang Bisa Membantu Untuk Mitigasi Korupsi Harus Kita Perkuat BPK BPKP Inspektorat Di tiap Kementerian Ini harus Diperkuat Jadi Saya Sempendapat Korupsi Harus Diberantas Sampai Seakar-akarnya Waktu Masih ada Bapak Cukup Baik Terima kasih Kami Persilahkan calon presiden Nomor urut Tiga Untuk Merespon Tanggapan Dari kedua Calon presiden Lainnya Waktunya Satu menit Dimulai Dari sekarang Terima kasih Ternyata pada Isu ini Di antara Tiga kami Relatif Sepakat Mudah-mudahan Harapan Baik Untuk Masyarakat Maka Yang Mesti Kita Sampaikan Kepada Masyarakat Inilah Janji Politik Di depan Rakyat Maka Kalau Kemudian Kita Bisa Menyatukan Yang Saya Sampaikan Di awal Pikiran Kita Sudah Sama Perkataan Kita Sudah Sama Maka Kalau Perbuatannya Tidak Sama Kitalah Yang Dihukum Oleh Rakyat Maka Mudah-mudahan Pemilu Besok Ini Akan Menghasilkan Semangat Yang Sama Untuk Kita Memberantas Korupsi Integritas Itu Penting Sekali Dan Nomor Satu Masih ada Waktu Bapak Cukup Cukup Baik Ya Dan Kita Akan Beralih Ke Pertanyaan Selanjutnya Untuk Calon Presiden Nomor Urut Satu Kami Persilahkan Kepada Panelist Bapak Rudy Rohi Untuk Mengambil Subtema Di Fishball Silahkan Bapak Diperlihatkan Kepada Kami Semua Bapak Temanya Penguatan Demokrasi Selanjutnya Kepada Panelist Ibu Susi Dwi Haryanti Untuk Mengambil Pertanyaan Dari Fishball Hurufnya Adalah A Penguatan Demokrasi Dengan Amplop A Baik Masih Tersegel Bapak Ibu Kita Akan Langsung Buka Salah Satu Pilar Penting Demokrasi Adalah Partai Politik Namun Kepercayaan Publik Terhadap Partai Politik Di Indonesia Selalu Rendah Pertanyaan Apa Kebijakan Yang Akan Anda Lakukan Untuk Melakukan Pembenahan Tata Kelola Partai Politik Waktu Untuk Menjawab Dua Menit Dimulai Dari Sekarang Saya Saya Rasa Lebih Dari Sekedar Partai Politik Rakyat Tidak Percaya Kepada Proses Demokrasi Yang Sekarang Terjadi Itu Jauh Lebih Luas Dari Sekedar Partai Politik Ketika Kita Bicara Demokrasi Minimal Tiga Satu Adalah Kebebasan Berbicara Yang Kedua Adanya Oposisi Yang Bebas Untuk Mengkritik Pemerintah Dan Menjadi Penyeimbang Pemerintah Yang Ketiga Adanya Proses Pemilu Proses Pilpres Yang Netral Yang Transparan Jujur Adil Tiga Dan Kalau Kita Saksikan Dua Ini Mengalami Problem Kita Menyaksikan Bagaimana Kebebasan Berbicara Menurun Termasuk Mengkritik Partai Politik Dan Angka Demokrasi Kita Menurun Indeks Demokrasi Kita Bahkan Pasal Pasal Yang Memberikan Kewenangan Untuk Digunakan Secara Karet Kepada Pengkritik Misalnya Undang-Undang ITE Atau Pasal 14 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Itu Semua Membuat Kebebasan Berbicara Menjadi Terganggu Yang Kedua Oposisi Kita Saksikan Minim Sekali Adanya Oposisi Selama Ini Dan Sekarang Ujiannya Adalah Besok Bisakah Pemilu Diselaharkan Dengan Netralitas Dengan Adil Dengan Jujur Ini Ujian Ketiga Jadi Persoalan Demokrasi Kita Lebih Luas Dari Segala Persoalan Kepada Partai Politik Nah Bagaimana Untuk Partai Politik Sendiri Partai Politik Merlu Mengembalikan Kepercayaan Tapi Disini Ada Peran Negara Menurut Saya Salah Satu Masalah Yang Mendasar Partai Politik Ini Memerlukan Biaya Dan Biaya Politik Selama Ini Tidak Pernah Diperhatikan Di Dalam Proses Politik Untuk Kampanye Untuk Operasional Partai Semua Ada Biayanya Sudah Saatnya Pembiayaan Politik Itu Dihitung Dengan Benar Ada Transparansi Sehingga Rakyat Pun Melihat Ini Institusi Yang Bisa Dipertahun Jawabkan Jadi Salah Satu Reform Pembiayaan Politik Oleh Partai Politik Terima Kasih Baik Waktu Sudah Habis Terima Kasih Kini Kami Persilahkan Cawon Presiden Nomor Urut Dua Untuk Menanggapi Jawaban Cawon Presiden Nomor Urut Satu Waktunya Satu Menit Dimulai Dari Sekarang Mas Anies Mas Anies Saya Saya Berpendapat Mas Anies Ini Agak Berlebihan Mas Anies Mengeluh Tentang Demokrasi Ini Dan Itu Dan Ini Mas Anies Dipilih Jadi Gubernur DKI Menghadapi Pemerintah Yang Yang Berkuasa Saya Yang Mengusung Bapak Kalau Demokrasi Kita Tidak Berjalan Tidak Mungkin Anda Jadi Gubernur Kalau Jokowi Diktator Anda Tidak Mungkin Jadi Gubernur Saya Waktu Itu Oposisi Mas Anies Anda Ke rumah Saya Kita Oposisi Anda Tertilih Waktu Habis Bapak Harap Tenang Bapak Prabowo Baik Para pendukung Kami mohon Untuk Tenang Para pendukung Para pendukung Baik Harap Tenang Kita Akan Lanjutkan Dialog Kita Harap Tenang Hadirin Harap Tenang Kami Sampaikan Kembali Hadirin Harap Tenang Apabila Tidak Tenang Maka Debat Tidak Dapat Dilanjutkan Kami Mohon Kerjasamanya Kepada Para Hadirin Yang Berada Di Halaman Gudung KPU Untuk Bisa Menaati Aturan Yang Telah Kita Sepakati Bersama Baik Selanjutnya Kepada Calon Presiden Nomor Urut Tiga Kapi Silahkan Untuk Menanggapi Jawaban Calon Presiden Nomor Urut Satu Waktunya Satu Menit Dari Sekarang Saya Jadi Tidak Enak Ini Mbak Hari Ini Mohon Maaf Saya Tidak Enak Karena Dua Kawan Saya Sedang Nagih Janji Dan Membuka Buku Lama Tapi Percayanya Begini Yang Pertama Tidak Ada Demokrasi Tanpa Partai Politik Tidak Ada Suka Tidak Suka Mau Tidak Mau Dan Fungsi Partai Politik Itu Adalah Agregasi Sumber Ekumen Kader Pendidikan Politik Kebetulan Saya Pernah Menjadi Ketua Pansu Undang Partai Politik Maka Pada Saat Perdebatan Penguatan Dari Sisi Anggaran Penguatan Dari Sisi Partisipasi Masyarakat Mesti Dilakukan Saat Tidak Terlalu Banyak Yang Setuju Maka Mas Anies Kapan Kita Bertemu Kapan Kita Tidak Bertemu Dan Kemudian Kita Akan Bersikap Pada Posisi Masing Tapi Yang Penting Pendidikan Politik Kepada Masyarakat Itulah Yang Menjadi PR Besar Dari Partai Politik Agar Cepat Dewasa Waktu Anda Habis Bapak Dan Kita Akan Lanjutkan Baik Kita Akan Lanjutkan Debatnya Bapak Ibu Kita Akan Lanjutkan Kepertanyaan Selanjutnya Untuk Calon Presiden Nomor Urut Satu Untuk Merespon Tanggapan Dari dua Calon Presiden Lainnya Waktunya Satu menit Dari sekarang Terima kasih Ketika Kita Menghadapi Sebuah Proses Demokrasi Disitu Ada Pemerintah Dan ada Oposisi Dua-duanya Sama Terhormat Dan Ketika Proses Pengambilan Keputusan Itu Dilakukan Bila Ada Oposisi Maka Selalu Ada Pandangan Perspektif Berbeda Yang Membuat Masyarakat Bisa Menilai Karena itu Oposisi Itu Penting Dan Sama-sama Terhormat Sayangnya Tidak Semua orang Tahan Untuk Berada Menjadi Oposisi Seperti Sampaikan Pak Prabowo Pak Prabowo Tidak Tahan Untuk Menjadi Oposisi Apa Yang Terjadi Beliau Beliau Sendiri Menyampaikan Bahwa Tidak Berada Dalam Kekuasaan Membuat Tidak Bisa Berbisnis Tidak Bisa Berusaha Karena itu Harus Berada Dalam Kekuasaan Kekuasaan Lebih Dari Soal Bisnis Kekuasaan Lebih Dari Soal Uang Kehormatan Untuk Menjalankan Kedaulatan Rakyat Baik Baik Waktu Waktu Habis Bapak Terima kasih Kepada Para Hadirin Yang berada Di halaman KPU Ditahan Dulu Baik Pak Prabowo Bapak Boleh maaf Waktu Sudah Habis Waktu Sudah Habis Hadirin Nanti Ada Kesempatan Untuk Kembali Menanggapi Baik Dan Kita Akan Beralih Ke pertanyaan Terakhir Untuk Segmen Ini Dan Untuk Calon Presiden Nomor Urut Dua Baik Kami Persilahkan Kepada Panelist Kepada Bapak Agus Riwanto Untuk Mengambil Subtema Kami Mohon Kepada Hadirin Untuk Tenang Untuk Menjaga Kelancaran Debat Silahkan Bapak Dipersilahkan Kepada Moderator Diperlihatkan Subtema Hukum Baik Selanjutnya Kepersilahkan Kepada Panelist Bapak Wawan Mas Hood Untuk Mengambil Pertanyaan Dari Fishball Kepersilahkan Bapak Baik Amplop A Amplop A Silahkan Ya Masih Tercycle Kita Akan Buka Kita Kita Akan Langsung Bacakan Konstitusi Mengaruskan Kekuasaan Kehakiman Dijalankan Secara Merdeka Sementara Lembaga Kekuasaan Kehakiman Saat ini Cenderung Diintervensi Oleh Cabang Kekuasaan Lainya Pertanyaannya Apakah Anda Setuju Dengan Pernyataan Tersebut Apa Alasannya Dan Apa Komitmen Anda Untuk Menjaga Independensi Kekuasaan Kehakiman Waktu Anda Dua menit Bapak Dimulai Dari Sekarang Saya Sangat Setuju Bahwa Kehakiman Harus Independen Kehakiman Harus Judikatif Harus Independen Dan Harus Kuat Dan Tidak Boleh Diintervensi Oleh Kekuasaan Saya Sangat Setuju Itu Dan Saya Berkomitmen Untuk Memperkuat Itu Manakala Saya Menerima Mandat Dari Rakyat Saya Akan Memperbaiki Kualitas Hidup Semua Hakim-hakim Di Republik Indonesia Semua Pekerja Di sekitar Pengadilan Dan Semua Pendegak Hukum Akan Saya Perbaiki Kualitas Hidupnya Gajinya Diperbaiki Supaya Mereka Tidak Dapat Di Intervensi Tidak Dapat Disogok Tidak Dapat Dikorup Itu Komitmen Saya Kepada Rakyat Indonesia Terima kasih Masih ada Waktunya Bapak Silahkan Merabakan Cukup Cukup Baik Selanjutnya Selanjutnya Kepada Calon Presiden Nomor Urut Tiga Untuk Memberikan Tanggapan Kepada Jawaban Calon Presiden Nomor Urut Dua Waktunya Satu Menit Dari Sekarang Terima kasih Komitmennya Pak Prabowo Luar Biasa Tapi Dalam Konteks Kekinian Saya Terpaksa Terpaksa Sekali Saya harus Bertanya Apa Komentar Pak Prabowo Terhadap Putusan MK Yang Melahirkan MK itu Itu Apakah Ada Yang Ditambahkan Selain Itu Cukup Baik Selanjutnya Kami Berdekas Kembali Tidak Ada Sesi Tanya Jawab Artinya Saling Menanggapi Bapak Bapak Kami Ingatkan Buali Untuk Saling Menanggapi Dari Masing Calon Presiden Dan Selanjutnya Kita Berikan Kesempatan Kepada Calon Presiden Nomor Untuk Nomor Urut Satu Untuk Menanggapi Calon Presiden Nomor Urut Dua Dan Waktu Bapak Apakah Saya harus merevisi Statement saya Apakah Saya harus merevisi Statement saya Tidak Nanti kami harapkan Untuk Saling Menanggapi Bukan Saling Menanya Bapak Makanya Apakah Saya harus merevisi Karena tadi Bentuknya Pertanyaan Nanti Tidak 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 Terima Kasi Kami Persilahkan Kepada Calon Presiden Nomor 21 Waktu Anda Satu Menit Ya Jadi Ketika Saya bertugas Sebagai Presiden Maka Saya akan Tegaskan Kepada Semua Yang Berada Di Lingkar Judisial Bahwa Tugas Anda Bukan Hanya Menegakkan Hukum Tugas Anda Menghadirkan Rasa Keadilan Nomor Satu Tegaskan Yang Kedua Bila Terjadi Praktek Praktek Dimana Keadilan Tidak Hadir Maka Negara Tidak Boleh Diam Dan Mengatakan Nah Itu Kan Proses Hukum Tidak Bisa Justru Negara Mempertanyakan Apa Sesungguhnya Terjadi Dan Itulah Yang Harus Dikerjakan Oleh Negara Memastikan Bahwa Proses Hukum Benar-benar Berorientasi Kepada Keadilan Lalu Kepada Mereka Yang Bertugas Tadi Disampaikan Bahwa Harus Memastikan Mereka Memiliki Renumerasi Yang Baik Ya Itu Penting Dan Yang Tidak Kalah Penting Adalah Semua Proses Dilakukan Secara Transparan Promosi Transparan Kasus Transparan Sehingga Ada Kepercayaan Kepada Proses Pengadilan Terima Kasi Baik Waktu Habis Selanjutnya Yang Kepersilakan Kepada Calon Presiden Nomor Urut Dua Untuk Merespon Tanggapan Dari Calon Presiden Lainnya Waktunya Satu Menit Dari Sekarang Saya Kira Mengenai Mahkamah Konstitusi Autorannya Sudah Jelas Kita Juga Bukan Anak Kecil Rakyat Kita Juga Pandai Rakyat Kita Lihat Rakyat Kita Tahu Mas Ganjar Kita Tahu Bagaimana Prosesnya Yang Yang Intervensi Siapa Yang Intervensi Siapa Tapi Intinya Adalah Kita Tegakkan Konstitusi Kita Tegakkan Undang Undang Kita Perbaiki Yang Kurang Sempurna Dan Kita Patuh Kepada Komitmen Undang Undang Itu Sendiri Jadi Saya Kira Itu Tentang Apa Tadi Sampingan Pak Anies Dalam Hal Ini Saya Setuju Dengan Pak Anies Waktunya Masih Ada Bapak Saya Sependapat Kita Harus Membuat Yudikatif Kuat Harus Ada Merit Sistem Harus Ada Ujian Ujian Yang Baik Waktunya Hakim Itu Hakim Yang Terbaik Untuk Indonesia Jawab Sekarang Sekarang Kita Kasih Apresiasi Dari Tiga Calon Presiden Yang Tentunya Sudah Saling Menanggapi Di Kesempatan Segmen Kali Ini Hadirin Jika Pada Segmen Sebelumnya Pertanyaan Dibuat Oleh Tim Panelist Maka Di Segmen Ini Dan Segmen Selanjutnya Pertanyaan Murni Dari Para Calon Presiden Jawaban Pertanyaan Akan Ditanggapi Oleh Capres Penanya Untuk Kemudian Direspon Kembali Oleh Calon Presiden Yang Menjawab Sebelumnya Kita Undang Kembali Seluruh Calon Presiden Untuk Naik Ke Atas Panggung Persilakan Bapak Untuk Menuju Ke Panggung Utama Dan Untuk Segmen Ini Kesempatan Pertama Akan Diberikan Kepada Calon Presiden Nomor Urut Satu Untuk Bertanya Kepada Calon Presiden Nomor Urut Dua Dan Waktu Bapak Satu Menit Dimulai Dari Sekarang Terima Kasih Pada Tanggal 25 Pak Prabowo Mendaftar KKPU Sebagai Pasangan Calon Presiden Calon Wakil Presiden Sesudah Keputusan MK Dan Kemudian Di MK Dibentuk MK MK Yang Hasilnya Mengatakan Bahwa Terjadi Pelanggaran Etika Berat Yang Menyebabkan Keputusan Yang dibuat Oleh MK Secara Etika Bermasalah Kemudian Bapak punya Waktu Sampai Dengan Tanggal 13 November Karena Disitu Adalah Waktu Terakhir Untuk Mengambil Keputusan Bila Ada Perubahan Sesudah Bapak Mendengar Bahwa Ternyata Pencalonan Persaratannya Bermasalah Secara Etika Pertanyaan saya Apa Perasaan Bapak Ketika Mendengar Bahwa Ada Pelanggaran Etika Disitu Baik Waktunya Habis Kami berikan Kesempatan Kepada Calon Presiden Nomor Urut Dua Untuk Menjawab Selama Dua Menit Waktunya Dimulai Dari Sekarang Jadi Mas Anies Memang Suatu Perkembangan Politik Itu Ada Beberapa Segi Perspektif Jadi Tim saya Para pakar Hukum Yang Bendapingi saya Menyampaikan Bahwa Dari segi Hukum Tidak ada Masalah Masalah Yang Dianggap Pelanggaran Etika Sudah Diambil Tindakan Dan Keputusan Ya Waktu itu Oleh Fihak Yang Diberi Wemenang Kemudian Sudah Ada Tindakan Dan Tindakan pun Itu Masih Diperdebatkan Karena Yang Bersambutan Masih Memproses Tetapi Intinya Adalah Bahwa Keputusan Itu Final Dan Tidak Dapat Diubah Ya Saya Laksanakan Ya Dan Kita Ini Bukan Anak Kecil Mas Anies Anda Juga Paham Sudahlah Sekarang Begini Intinya Rakyat Yang Putuskan Rakyat Yang Menilai Kalau Rakyat Tidak Suka Prabowo Dan Gibran Tidak Usah Pilih Kami Sudah Dan Saya Tidak Takut Tidak Punya Jabatan Mas Anies Sorry Ya Sorry Ya Mas Anies Mas Anies Saya Tidak Punya Apa-apa Saya Sudah Siap Mati Untuk Negara Ini Baik Waktu Anda Habis Bapak Dan Selanjutnya Kami Persilahkan Kepada Calon Presiden Nomor Urut Satu Untuk Menanggapi Jawaban Dari Calon Presiden Nomor Urut Dua Waktu Bapak Satu Menit Dimulai Dari Sekarang Fenomena Ordal Ini Menyebalkan Di Seluruh Indonesia Kita Menghadapi Fenomena Ordal Mau Ikut Kesebelasan Ada Ordalnya Mau Masuk Jadi Guru Ordal Mau Daftar Sekolah Ada Ordal Mau Tiket Untuk Konser Ada Ordal Ada Ordal Dimana Yang Membuat Meritokratik Tidak Berjalan Yang Membuat Etika Luntur Dan Ketika Fenomena Ordal Itu Bukan Hanya Di Masyarakat Tapi Di Proses Yang Paling Puncak Terjadi Ordal Maka Rakyat Kebanyakan Dan Ini Saya Rasakan Beberapa Waktu Yang Lalu Beberapa Orang Guru Berjumpa Dengan Saya Dan Mereka Mengatakan Pak Di tempat Kami Pengangkatan Guru-guru Itu Mendasarkan Ordal Kalau Tidak Ada Ordal Tidak Bisa Jadi guru Tidak Bisa Diangkat Lalu 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 Jawabannya Atasan Saya Bilang Wong Yang Di Jakarta Pakai Ordal Kenapa Kita Di bawah Tidak Boleh Pakai Ordal Negeri Ini Rusak Apabila Tatanan Itu Hilang Sekarang Kami Berikan Kesempatan Kepada Calon Presiden Nomor Urut Dua Untuk Menanggapi Tanggapan Dari Calon Presiden Nomor Urut Satu Waktunya Satu Menit Dari Sekarang Mas Anies Dalam Demokrasi Kekuasaan Tertinggi Ada Di Rakyat Hakim Yang Tertinggi Adalah Rakyat Tanggal 14 Februari Rakyat Yang Akan Memang Keputusan Kalau Kami Tidak Bener Salah Berkhianat Rakyat Yang Akan Menghukum Kami Waktu Masih Ada Bapak Sudah Cukup Baik Terima Kasih Harap Tenang Hadirin Kita Akan Lanjutkan Dan Untuk Kesempatan Ini Kami Berikan Kepada Calon Presiden Nomor Urut Dua Untuk Bertanya Kepada Calon Presiden Nomor Urut Tiga Dan Waktu Bapak Satu Menit Dimulai Dari Sekarang Mas Ganjar Mas Ganjar Punya Pengalaman Sebagai Gubernur Saya Ingin Bertanya Bagaimana Pemikiran Bapak Untuk Mengatasi Pengangguran Yang Masih Banyak Terutama Lulusan Lulusan Sekolah Dan Sarjan Yang Belum Tertampung Mungkin Pengalaman Bapak Bisa Bapak Memberi Suatu Pencerahan Kepada Kami Selanjutnya Kami Berikan Kesempatan Kepada Calon Presiden Nomor Urut Tiga Untuk Menjawab Selama Dua Menit Waktunya Dimulai Dari Sekarang Makasih Pak Prabowo Isu Ini Sangat Kontekstual Dan Saya Kira Dari Pertanyaan Masyarakat Begitu Sulitnya Mendapatkan Pekerjaan Ada Beberapa Poin Yang Pertama Adalah Membuka Ruang Investasi Yang Cukup Besar Dengan Cara Memastikan Penegakan Hukumnya Bisa Berjalan Baik Kepastian Hukumnya Berjalan Dengan Baik Transparan Akuntabel Mudah Murah Cepat Dalam Sebuah Layanan Tanpa Itu Dilakukan Mereka Akan Minggar Dan Mereka Akan Pergi Tidak Mau Datang Yang Kedua Ketika Mereka Datang Sudah Masuk Berinvestasi Katakan Pusat Pusat Pertumbuhan Sudah Diberikan Kepada Mereka Oleh Pemerintah Dengan Fasilitasi Kawasan Industri Umpama Insentif Pajak Umpama Kemudahan Perizinan Is Of Business Maka Ketika Kemudian Itu Sudah Berjalan Pak Yang Mesti Disiapkan Adalah SDM Ketangguhan SDM Untuk Menjemput Itulah Yang Kita Siapkan Apa Itu Sekolah Fokasi Gak Ada Yang Lain Dan Kemudian SDM Inilah Yang Kita Bisa Pastikan Bahwa Mereka Sampai Dengan 12 Tahun Mesti Sekolah Dan Gratis Inilah Yang Kemudian Bisa Kita Dorong Untuk Kemudian Mereka Bisa Naik Ada Tindakan Afirmasi Sekaligus Untuk Menurun Kemiskinan Adalah Setiap Satu Keluarga Miskin Kita Kasih Kesempatan Satu Anaknya Sampai Ke Perguruan Tinggi Karena Itulah Yang Akan Membongkar Dan Kemudian Memberikan Ruang Pekerjaan Yang Jauh Lebih Banyak Kepada Mereka Maka Peran Peran Yang Mesti Kita Dorong Kawasan Industri Kendal Sudah Bekerja Sama Dengan Seratusan Lebih Sekolah Vokasi Kawasan Industri Di Batang Sedang Kita Siapkan Bahkan Kita Bangunkan Sekolah Kerjasama Antara Pusat Provinsi Kabupaten Menjadi Begitu Penting Untuk Memfasilitasi Itu Dan Kemudian Tugas Kita Mesosialisasikan Untuk Mereka Bisa Terlibat Di Dalamnya Baik Ya Waktu Anda Habis Bapak Dan Kami Persilahkan Kepada Calon Presiden Nomor Rurut Dua Untuk Menanggapi Jawaban Dari Calon Presiden Nomor Rurut Tiga Saya Senang Mendengar Jawaban Itu Berarti Bapak Bisa Mengakui Prestasi Pemerintah Jokowi Dalam Mengembangkan KEK KEK Semua Mendorong Hidrisasi Menciptakan Lapan Kerja Mengundang Investor Investor Ke Jawa Tengah Untuk Menciptakan Pertumbuhan Ekonomi Yang Bermutu Dan Berkelanjutan Terima Kasih Waktunya Masih Ada Bapak Cukup Baik Selanjutnya Kita Berikan Kesempatan Kepada Calon Presiden Nomor Urut Tiga Untuk Menanggapi Tanggapan Dari Calon Presiden Nomor Urut Dua Waktunya Satu Menit Dari Sekarang Pak Prabowo Terima Kasih Ketika Kami Merancang Kawasan Kawasan Industri Dan Bagaimana Percepatan Itu Kita Lakukan Kami Duduk Dengan Para Menteri Bahkan Kami Duduk Dengan Presiden Kami Punya Pikiran Yang Sama Dalam Merancang Ini Karena Kita Ingin Menjemput 2045 Sebagai Negara Maju Negara Unggul Itu Yang Harus Kita Ciptakan Maka Ketika Kemudian Soal Setuju Tidak Setuju Kami Hampir Sepuluh Tahun Bahkan Projek Strategis Nasional Yang Ada Di Jawa Tengah Saya Bereskan Karena Dan Kami Tahu Posisi Itu Agar Kita Berada Dalam Satu Barisan Menjemput Keunggulan Indonesia Di 2045 Masih Ada Waktu Bapak Cukup Baik Ya Dan Selanjutnya Kita Akan Berikan Kesempatan Calon Presiden Nomor Urut Tiga Untuk Bertanya Kepada Calon Presiden Nomor Urut Satu Dan Waktu Bapak Satu Menit Dimulai Dari Sekarang Mas Tanis Pernah Menjadi Gubernur Ibu Kota Dan Hari Menjadi Isu Publik Saya Barusan Dari IKN Mas Anis Dengan Berbagai Kondisi Yang Ada Di Jakarta Traffic Jam Orang Bermigrasi Bagaimana Polusi Yang Terjadi Saya Pengen Dapat Statement Yang Clear Dari Mas Anis Apa Pendapat Mas Anis Ketika Kemudian Indonesia Sentris Itu Ingin Dibangun Mimpi Besar Anak Bangsa Sejak Presiden Sebelumnya Ingin Dibangun Untuk Memindahkan Ibu Kota Dari Jakarta Ke IKN Silahkan Baik Waktunya Masih Ada Bapak Cukup Baik Terima Kasih Kemudian Kami Silahkan Cawa Presiden Nomor Urut Satu Untuk Memberikan Jawaban Selama Dua Menit Dimulai Dari Sekarang Kalau Ada Masalah Jangan Ditinggalkan Diselesaikan Itu Filosofi Nomor Satu Jadi Ketika Di Jakarta Menghadapi Masalah Maka Masalah Lingkungan Hidup Masalah Lalu Lintas Kepadatan Penduduk Ini harus Diselesaikan Ditinggalkan Tidak Kemudian Membuat Otomatis Selesai Justru Ini Yang Harus Dibereskan Kalau Kami Melihat Begitu Kita Bicara Lalu Lintas Kontribusi Aparat Sipil Negara Di Dalam Kemacetan Itu Hanya 4 Sampai 7 Yang Kedua Soal Lingkungan Hidup Kalau Yang Pindah Itu Pemerintah Bisnis Keluarga Masih Tetap Disini Masih Tetap Ada Masalah Karena Itu Kami Berpandangan Masalah Yang Di Jakarta Harus Diselesaikan Dengan Transportasi Umum Yang Dibangun Kemudian Yang Kedua Menambah Taman Yang Dibangun Transportasi Umum Berbasis Elektrik Dan Jadi Jangan Kita Meniru Pemerintah Belanda Mereka Punya Kota Tua Ketika Kota Tua Turun Permukaan Mereka Pindah Ke Selatan Bikin Di Sekitar Monas Ditinggalkan Masalah Tidak Diselesaikan Kita Harus Menghadapi Masalah Dengan Menyelesaikan Lalu Yang Kedua Terkait Dengan IKN Ketika Kita Memiliki Masalah Yang Masih Urgen Di Depan Mata Kita Di Kalimantan Rusak Sangat Banyak Membangun Kereta Api Atau Jalur Tol Antar Kota Di Kalimantan Itu Urgen Yang Merasakan Dari Uang Itu Siapa Rakyat Sementara Yang Kita Kerjakan Hanya Membangun Tempat Untuk Aparat Sipil Negara Bekerja Bukan Untuk Rakyat Dan Bukan Pusat Perekonomian Baik Ya Waktu Sudah Habis Dan Kami Persilahkan Kepada Calon Presiden Nomor Urut Tiga Untuk Menanggapi Jawaban Dari Calon Presiden Nomor Urut Satu Laktu Bapak Satu Menit Disilahkan Apakah Boleh Saya Simpulkan Kalau Begitu Mas Anies Dalam Posisi Yang Oposisi Terhadap Beberapa Kebijakan Termasuk IKN Menolak IKN Dilanjutkan Terima kasih Cukup Bapak Cukup Baik Selanjutnya Kami Berikan Tanggapan Dari Cawan Presiden Nomor Urut Tiga Wartunya Satu Menit Dari Sekarang Inilah Salah Satu Contoh Produk Hukum Yang Tidak Melewati Proses Dialog Publik Yang Lengkap Sehingga Dialognya Sesudah Jadi Undang Undang Dan Ketika Dialognya Sudah Undang Undang Siapapun Yang Kritis Dianggap Oposisi Siapapun Yang Pro Dianggap Pro Pemerintah Kenapa Karena Tidak Ada Proses Pembahasan Yang Komprehensif Yang Memberikan Ruang Kepada Publik Ini Negara Hukum Bukan Negara Pekuasaan Dalam Negara Hukum Berikan Ruang Kepada Publik Untuk Membahas Sebuah Peraturan Sebelum Dia Ditetapkan Tapi Ini Nada Nadanya Seperti Negara Kekuasaan Dimana Penguasa Menentukan Hukum Dan Kemudian Dari Situ Kita Berdebat Pro Kon Kami Melihat Ada Kebutuhan Kebutuhan Urgen Yang Dibangun Untuk Rakyat Kalau Hari Ini Kita Belum Bisa Menyiapkan Pupuk Lengkap Tapi Pada Saat Yang Sama Kita Membangun Sebuah Istana Untuk Presiden Dimana Lasa Keadilan Kita Waktunya Sudah Habis Masih Sama Seperti Segmen Sebelumnya Setiap Calon Presiden Akan Memberikan Satu Pertanyaan Kepada Calon Presiden Lainnya Dan Akan Ditanggapi Oleh Calon Presiden Penanya Untuk Kemudian Direspon Kembali Oleh Calon Presiden Lainnya Yang Direspon Adalah Apa Yang Disampaikan Oleh Calon Presiden Lainnya Dan Kita Akan Undang Kembali Ketiga Calon Presiden 2024 Untuk Naik Ke Atas Panggung Kami Persilahkan Kepada Bapak Bapak Untuk Bisa Menuju Ke Panggung Utama Dan Kembali Kami Ingatkan Di Malam Hari Terdiri Dari Beberapa Subtema Yaitu Pemerintahan Hukum Hak Asasi Manusia Pemberantasan Korupsi Penguatan Demokrasi Peningkatan Pelayanan Publik Peranganan Disinformasi Dan Kerukunan Warga Untuk Itu Kesempatan Pertama Akan Diberikan Kepada Calon Presiden Nomor Urut Dua Untuk Bertanya Kepada Calon Presiden Nomor Urut Satu Waktu Bapak Satu Menit Dimulai Jadi Gubernur Lima Tahun Di DKI Anggaran DKI Setahun Sekitar 80T Jumlah Penduduk Indonesia DKI 10 Juta Kurang Lebih APBD Jawa Barat 35T Jumlah Penduduknya 50 Juta Lima Kali DKI Tetapi Selama Mas Anies Mimpin Sering Sekali DKI Menerima Indeks Polusi Tertinggi Di dunia Bagaimana Dengan Anggaran 80T Pak Anies Sebagai Gubernur Tidak Dapat Berbuat Sesuatu Yang Berarti Untuk Mengurangi Polusi Terima Kasih Wartunya Masih Ada Bapak Sudah Cukup Baik Kita Akan Lanjutkan Kepada Calon Presiden Nomor 1 Kami Berikan Kesempatan Untuk Menjawab Pertanyaan Selama 2 Menit Dimulai Dari Sekarang Pak Prabowo Terima Kasih Atas Pertanyaan Yang Bagus Tetapi Kurang Akurat Saya Akan Jelaskan Pak Ketika Satu Daerah Mengatakan Di tempat Kami Tidak Ada Covid Di tempat Kami Covid Banyak Lalu Yang Tidak Covid Kami Tanya Kenapa Tidak Covid Kami Boleh Saya Selesaikan Dulu Jadi Apa yang Terjadi Di Jakarta Kami Memasang Alat Pemantau Polusi Udara Bila Masalah Polusi Udara Itu Bersumber Dari Dalam Kota Jakarta Maka Hari Ini Besok Minggu Depan Konsisten Selalu Akan Kotor Tapi Apa yang Terjadi Ada Hari Dimana Kita Bersih Ada Hari Dimana Kita Kotor Ada Masa Minggu Pagi Jagakarsa Sangat Kotor Apa yang Terjadi Polusi Udara Tak Punya KTP Angin Tak Ada KTP Angin Itu Bergerak Dari Sana Sini Ketika Polutan Yang Muncul Dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mengalir Ke Jakarta Maka Jakarta Punya Indikator Karena Jakarta Mengatakan Ada Polusi Udara Ketika Angin Bergerak Ke Arah Lampung Ke Arah Sumatera Ke Arah Laut Jawa Disana Tidak Ada Alat Monitor Maka Tidak Muncul Dan Jakarta Pada Saat Itu Bersih Kalau Problemnya Dari Dalam Kota Saja Maka Konsisten Tiap Waktu Ya Kita Punya Masalah Polusi Karena Itu Kita Kerjakan Dengan Apa Kita Lakukan Pak Satu Dengan Pengendalian Emisi Dari Kendaraan Bermotor Dan Pengujian Emisi Sekarang Wajib Yang Kedua Elektrifikasi Kendaraan Umum Yang Ketiga Konversi Kendaraan Umum Dan Dulu Yang Naik Kendaraan Umum Hanya 350.000 Per hari Sekarang 1 juta Per hari Jadi Itu Kita Kerjakan Untuk Menangani Soal Polusi Di Jakarta Masih Ada Waktu Bapak Cukup Ya Kami Persilahkan Kepada Calon Presiden Nomor Urut 2 Untuk Kemudian Menanggapi Jawaban Dari Calon Presiden Nomor Urut 1 Waktu Bapak Satu Jadi Saya Bertanya Saya Saya Bertanya Dengan Anggaran Segitu Besar Langkah-langkah Yang Bisa Dilakukan Untuk Dengan Real Dalam 5 Tahun Mengurangi Polusi Juga Dimana Rakyat Jakarta Begitu Banyak Yang Mengalami Sakit Pernafasan Jadi Saya Kira Kalau Kita Dengan Gampang Menyalahkan Angin Hujan Dan Sebagainya Ya Mungkin Tidak Perlu Ada Pemerintahan Kalau Begitu Terima Kasih Masih ada Waktunya Akan Pernambakan Cukup Baik Selanjutnya Kami berikan Kecepatan Kepada Calon Presiden Nomor Urut 1 Untuk Menanggapi Tanggapan Dari Calon Presiden Nomor Urut 2 Waktunya Satu Menit Dimulai Dari Sekarang Inilah Bedanya Yang Berbicara Pake Data Yang Berbicara Pake Fiksi Ini Ya Memang Ada Sumber Polutan Dari Dalam Kota Tapi Kalau Sumber Polutan Itu Hanya Dari Dalam Kota Maka Pak Pake Logika Sederhana Sekali Jumlah Motor Dari Hari Sama Jumlah Mobil Dari Hari Sama Maka Harusnya Angka Polusinya Sama Setiap Waktu Betul Tidak Tapi Jumlah Motor Sama Jumlah Mobil Sama Ada Kita Sangat Polusi Ada Sisi Sangat Tidak Dan Inilah Mengapa Kita Mengambil Langkah Itu Pake Ilmu Pengetahuan Pake Data Dan Menggunakan Scientist Untuk Terlibat Kalau Tidak Pake Itu Maka Tidak Akan Ada Langkah Yang Benar Dan Ini Kemudian Saya Teruskan Bagaimana Pengendalian Itu Dikerjakan Untuk Dalam Jakarta Jika Saya Terpilih Presiden Maka Yang Luar Jakarta Saya Kendalikan Juga Baik Terima Kasih Dan Selanjutnya Kami Akan Beri Kesempatan Bertanya Yang Tentunya Akan Diberikan Kepada Calon Presiden Nomor Urut Tiga Untuk Bertanya Ke Calon Presiden Nomor Urut Dua Waktu Bapak Satu Menit Dimulai Dari Sekarang Ijinkan Saya Harus Membaca Data Untuk Mengingatkan Pak Prabowo Karena Nomor Dua Saya Pertanya Dua Ada 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Yang Sudah Dikeluarkan Mulai Dari Peristiwa 65 Penembakan Misterius Talang Sari Penghilangan Paksa Sampai Wamena Dan Saya Ingatkan Tahun 2009 DPR Sudah Mengeluarkan Empat Rekomendasi Pada Saat Itu Kepada Presiden Satu Membentuk Pengadilan HAM Adhoc Yang Kedua Menemukan 13 Korban Penghilangan Paksa Yang Ke Empat Memberikan Kompensasi Dan Pemulihan Dan Yang Anti Penghilangan Paksa Sebagai Upaya Pencegahan Pertanyaan Saja Dua Kalau Bapak Ada Disitu Apakah Akan Membuat Pengadilan HAM Dan Membereskan Rekomendasi DPR Pertanyaan Kedua Di luar Sana Menunggu Banyak Ibu Apakah Bapak Bisa Membantu Menemukan Dimana Kuburnya Yang Hilang Agar Mereka Bisa Berziarah Bersilakan Waktunya Dari Sekarang Pak Ganjar Tadi Justru Anda Sebut Tahun 2009 Kan Jadi Sekian Tahun Yang Lalu Dan Masalah Ini Ditangani Justru Oleh Wakil Presiden Anda Jadi Apalagi Mau ditanya Kepada Saya Saya Sudah Menjawab Berkali-kali Ada rekam Digital Saya Sudah Jawab Berkali-kali Tiap Lima Tahun Kalau Kalau Polik Saya Naik Ditanya Lagi Soal Itu Bapak Bapak Tahu Bapak Tahu Data Bapak Tanya Ke Kapolda Tahun Ini Berapa Orang Hilang Di DKI Tahun Ini Ya Ada Mayat Yang Diketemukan Baru Berapa Hari Lalu Dan Sebagainya Come on Mas Ganjar Ya Jadi Saya Tadi Katakan Saya Merasa Bahwa Saya Yang Sangat Keras Membela Hak Asasi Manusia Nyatanya Orang Orang Yang Dulu Ditahan Tapol Tapol Yang Katanya Saya Culik Sekarang Ada Di Fihak Saya Membela Saya Saudara Jadi Masalah Ham Jangan Dipolitisasi Mas Ganjar Menurut Saya Saya Kira Begitu Jawaban Saya Masih Masih Ada Waktu Bapak Cukup 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 Baik Dan Selanjutnya Kami Persilahkan Kepada Calon Presiden Nomor Urut Tiga Untuk Menanggapi Jawaban Dari Calon Presiden Nomor Urut Dua Waktu Bapak Satu Menit Dimulai Dari Sekarang Prabowo Ini Punya Ketegasan Yang Luar Biasa Luar Biasa Tapi Sayang Pada Dua Jawaban Ini Sama Sekali Tidak Punya Ketegasan Itu Kenapa Saya Sampaikan Pertanyaan Saya Sebenarnya Satu Apakah Kalau Bapak Jadi Presiden Akan Membuat Pengadilan HAM Pertanyaan Nomor Kedua Apakah Bapak Bisa Menemukan Menunjukkan Membantu Pada Keluarga Agar Kemudian Mereka Bisa Berziarah Dua Ini Sama Sama Tidak Dijawab Maka Kalau Kemudian Saya Boleh Meminta Kalau Saya Jadi Presiden Saya Akan Bereskan Ini Agar Kemudian Dalam Kontestasi Pilpres Berikutnya Ini Tidak Akan Muncul Lagi Karena Presiden Tegas Menuntaskan Pekerjaan Itu Pada Eranya Makasih Waktunya Masih ada Bapak Cukup Cukup Baik Kita Berikan Kesempatan Kepada Calon Presiden Nomor Urut Dua Untuk Menanggapi Tanggapan Dari Calon Presiden Nomor Tiga Waktunya Satu Menit Dari Sekarang Loh kok Dibilang Saya Tidak Tegas Saya Tegas Akan Menegakkan Hak Razi Manusia Masalah Yang Bapak Tanyakan Agak Tendensius Kenapa Yang Tiga Belas Orang Ilang Pada Saat Itu Ditanya Kepada Saya Itu Tendensius Pak Ganjar Itu Tendensius Dan Wakil Bapak Yang mengurus Ini Selama Ini Jadi Kalau Memang Keputusannya Mengadakan Pengadilan HAM Kita Adakan Pengadilan HAM Tidak Tidak Masalah Sudah Pak Masih ada Waktu Sudah 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 Namanya Usaha Sudah 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 Dan Selanjutnya Kita Akan Menuju Ke Pertanyaan Dan Kali Ini Kesempatan Bertanya Akan Diberikan Kepada Calon Presiden Nomor Urut Satu Untuk Kemudian Bertanya Kepada Calon Presiden Nomor Urut Tiga Waktu Bapak Satu Menit Dimulai Dari Sekarang Ada Dua Peristiwa Yang Menarik Perhatian Dan Perlu Kita Bahas Disini Peristiwa Kanjuruan Dan Peristiwa Kilometer Lima Disitu Proses Hukum Sudah Dijalankan Tetapi Rasa Keadilan Masih Belum Muncul Pada Saat Ini Kita Menyaksikan Masih Banyak Pertanyaan Bahkan Keluarga Keluarga Korban Masih Mempertanyakan Karena Itu Saya ingin Bertanya Kepada Pak Ganjar Saya Posisinya Adalah Ini Harus Dituntaskan Ini Harus Bisa Menghadirkan Rasa Keadilan Bukan Saja Soal Legalnya Yang Sudah Diselesaikan Saya Ingin Tanya Posisi Pak Ganjar Di Dalam Dua Peristiwa Ini Terima Kasih Waktunya Masih Ada Bapak Sudah Cukup Baik Terima Kasih Kepada Calon Presiden Nomor Urtiga Kami Berikan Kesempatan Untuk Menjawab Selama Dua Menit Waktunya Dimulai Dari Sekarang Terima Kira Dua Isu Itu Menjadi Public Talks Kanjuruhan Kita Bisa Bertemu Dengan Para Pencari Fakta Kita Bisa Melindungi Korban Kita Bisa Membereskan Urusan Mereka Dari Sisi Keadilan Korban Termasuk Di Kilometer 50 Ketika Kita Bisa Bereskan Semuanya Maka Kita Akan Naik Dalam Satu Tahap Apakah Kemudian Proses Legal Dan Kemudian Mencari Keputusan Yang Adil Bisa Dilakukan Jawaban Saya Bisa Jadi Dalam Pemerintahan Ini Mesti Berani Untuk Tidak Lagi Menyandra Persoalan Persoalan Masa Lalu Sehingga Berlarut Sehingga Apa yang terjadi Ketika Muncul Terus Menerus Akan Menjadi Sensi Sensi Terus Karena Tidak Pernah Ada Keputusan Maka Cara Cara Ini Mesti Dihentikan Dan Kita Mesti Berani Tegas Kadang Kadang Kita Mesti Berpikir Dalam Situasi Yang Lebih Besar Mari Kita Ciptakan Kembali Undang KKR Mari Kita Hadirkan Kembali Undang KKR Agar Seluruh Persoalan Pelanggaran HAM Itu Bisa Kita Beresikan Dengan Cara Itu Sehingga Bangsa Ini Akan Maju Dan Tidak Lagi Berpikir Mundur Karena Persoalan Persoalan Seperti Yang Tidak Pernah Dituntaskan Kita Tuntaskan Itu Masih Tersisa Waktunya Bapak Cukup Baik Ya Dan Kami Silahkan Kepada Calon Presiden Nomor 1 Untuk Menanggapi Jawaban Dari Calon Presiden Nomor 3 Waktu Anda Satu Menit Bapak Jawabannya Kurang Komprehensif Karena Masalahnya Lebih Kompleks Dari Itu Pak Ganjar Untuk Seperti Ini Minimal Saya Melihat Harus Mengerjakan Minum Empat Hal Satu Adalah Memastikan Bahwa Proses Hukum Menghasilkan Keadilan Yang Kedua Ungkap Seluruh Fakta Sehingga Kebenaran Menjadi Pengetahuan Semua Termasuk Klosur Bagi Keluarga Yang Ketiga Korban Harus Ada Kompensasi Dan Yang Keempat Negara Harus Memberikan Jaminan Bahwa Peristiwa Seperti Ini Tidak Boleh Berulang Kembali Empat Saya Kemudian Melihat Untuk Itu Bisa Dikerjakan Maka Kita Tidak Bisa Abu Seperti Yang Tidak Disampaikan Saya Melihat Kalau Begitu Empat Ini Harus Dilakukan Berarti Yang Pertama Mungkin Kita Harus Melakukan Investigasi Ulang Melakukan Review Kita Harus Menyelamatkan Institusi Memastikan Bahwa Institusi Itu Selamat Saya Ingin Tahu Apakah Pak Ganjar Sependapat Dengan Pandangan Saya Terima Kasih Pak Ganjar Baik Waktunya Habis Selanjutnya Kami Calon Presiden Nomor Urut Satu Waktunya Satu Menit Dari Sekarang Soal Komprehensi Atau Tidak Komprehensif Terkait Dengan Itu Selera Dan Subjektif Dari Empat Hal Tadi Itu Saya Kira Hampir Semua Pelindungan Korban Dilakukan Saya Sampaikan Pencari Fakta Sudah Pernah Ada Kalau Kemudian Tidak Terjadi Tidak Boleh Terjadi Lagi Saya Kira Itu Value Yang Mesti Dicontohkan Kita Kerjakan Semuanya Saya Orang Yang Tidak Pernah Abu Abu Hitam Putih Sat Sat Kami Tidak Pernah Ragu Ragu Kami Tidak Pernah Abu Abu Maka Kami Pun Tadi Mengklarifikasi Pertanyaan Kepada Pasangan Calon Nomor Dua Karena Kami Bukan Orang Yang Menunda Pekerjaan Menggantung Pekerjaan Untuk Kemudian Menjadi Komoditas Saya Selesaikan Dan Kita Berikan Apresiasi Kepada Tiga Calon Presiden Yang Tadi Sudah Berbat Dan Saling Bertanya Di Kesempatan Malam Hari Pada Segmen Terakhir Ini Kita Akan Menyimak Pernyataan Pamungkas Dari Masing-masing Calon Presiden Kami Mohon Para Calon Presiden Untuk Maju Ke Panggung Menyampaikan Pesan Penutupnya Baik Kami Persilahkan Kepada Bapak Calon Presiden Untuk Kemudian Berapat Menuju Ke Panggung Utama Dan Untuk Itu Kami Awali Dari Calon Presiden Nomor Rurut Satu Kepada Bapak Adis Baswedan Waktu Anda Dua Menit Dimulai Dari Sekarang Disini Silahkan Saya Rasa Kita Sama Rakyat Indonesia Saya Kita Semua Kita Menginginkan Sebuah Negeri Dimana Praktek Korupsi Diberantas Hingga Tuntas Pemerintah Memberikan Pelayanan Yang Terbaik Dan Kemudian Kita Menjunjung Tinggi Etika Kita Sama Disitu Karena Saya ingin Sampaikan Kepada Semua Bahwa Saat Ini Kita Di Persimpangan Jalan Antara Tetap Menjadi Negara Hukum Dimana Kekuasaan Dikendalikan Oleh Hukum Atau Kita Menjadi Negara Kekuasaan Dimana Hukum Diatur Dan Dikendalikan Oleh Penguasa Dalam Situasi Itu Saya ingin Sampaikan Ini Adalah Gerakan Perubahan Kita Sama Sama Kita In Mengembalikan Tetap Menjadi Negara Hukum Dimana Kekuasaan Dikendalikan Dan Saya ingin Sampaikan Bahwa Etika Dijunjung Tinggi Ketika Terjadi Pelanggaran Etika Jangan Bersembunyi Di balik Keputusan Hukum Justru Kita Harus Mengatakan Bahwa Tugas Dari Pimpinan Tertinggi Memberi Contoh Bila Ada Pelanggaran Etika Maka Itu Adalah Mendasar Bila Tidak Maka Kebawah Kesuruh Rakyat Semua Akan Kompromi Dan Praktek Orang Dalam Yang Tadi Saya Sampaikan Akan Merusak Sendi Kehidupan Bernegara Kita Rusak Kita Karena Itulah Penting Sekali Kita Menjunjung Tinggi Etika Dan Itu Dilakukan Siapa Dari Mulai Calon Presiden Sudah Diuji Apa Dia Kompromi Atau Tidak Pada Etika Lalu Bagi Anak-anak Muda Kita Semua Menyadari Pemilu Ini Tentang Masa Depan Anda Pemilih Masa Depan Saya Yakin Anda Akan Memilih Yang Serius Untuk Jadi Presiden Bukan Yang Main-main Untuk Jadi Presiden Dan Ketika Kita Berbicara Tentang Masa Depan Maka Saya Sampaikan Kepada Semua Kebebasan Berpendapat Akan Dijamin Kita Tidak Mengizinkan Lagi Situasi Dimana Orang Takut Maka Itu Saya Sampaikan Wakanda Nomor Indonesia Forever Baik Selanjutnya Kami Persilahkan Calon Presiden Nomor Urut Dua Bapak Prabowo Subianto Untuk Menyampaikan Pernyataan Penutup Waktu Anda Dua Menit Dimulai Dari Sekarang Terima Kasih Saudara Sekalian Kita Harus Selalu Ingat Bahwa Kemerdekaan Ini Didapatkan Melalui Proses Yang Sangat Panjang Perjuangan Yang Sangat Panjang Berganti Negara Negara Lain Datang Menindas Kita Merampas Kita Dan Ini Adalah Hukum Sejarah Manusia Yang Kuat Akan Menindas Yang Lemah Kita Bersyukur Kita sudah Bangun Suatu Negara Yang memiliki Demokrasi Dengan Segala Kekurangannya Kita Bersyukur Semua Pemimpin Telah Membantu Menambahkan Kemajuan 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 Kita Kita Ingin Lebih Maju Kita Ingin Lebih Baik Kita Ingin Lebih Adil Kita Ingin Hilangkan Kemiskinan Dan Kita Ingin Hilangkan Korupsi Kita Negara Yang Sangat Kaya Kekayaan Kita Luar Biasa Kami Rabu Gibran Koalisi Indonesia Maju Siap Melanjutkan Fondasi Yang sudah Dibangun Oleh Pendahulu Pendahulu Kita Kita Yakin Indonesia Akan Melompat Menjadi Negara Hebat Negara Maju Negara Makmur Negara Adil Hanya Dengan Demikian Tetapi Saratnya Kita Harus Rukun Kita Harus Bersatu Kita Tidak Boleh Menghasut Memaca Belah Kita Tidak Boleh Kita Tidak Boleh Untuk Kepentingan Sesaat Untuk Kepentingan Jangka Pendek Untuk Kepentingan Diri Kita Pelopok Kita Kita Tidak Boleh Mengorbankan Persatuan Kesatuan Kerukunan Bangsa Indonesia Hanya Dengan Kerukunan Hanya Dengan Kearifan Hanya Dengan Kebersihan Jiwa Tidak Dengan Permainan Kata-kata Retorika Tapi Sungguh 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 Cinta Tanah Air Indonesia Akan Maju Negara Hebat Terima Kasih Terima Kasih Baik Dan Yang terakhir Kita akan Menuju ke Calon Presiden Nomor Rurut Tiga Bapak Ganjar Pranowo Waktu Anda Dua Menit Dimulai Dari Sekarang Terima Kasih Ini Panggilan Sejarah Buat Ganjar Mahfud Ganjar Seorang Anak Polisi Berpangkat Tidak Tinggi Bertugas Di Kecamatan Pak Mahfud Bapaknya Pegawai Kecamatan Kalau kita Berada pada Momentum Yang sama Kami dan Pak Mahfud Ini adalah Orang kecil Yang kalau Bapaknya rapat Kira-kira Anggota Forkompimcam Kami hanya Di level Kecamatan Kami telah Terbiasa Mencoba Mendengarkan Keluh Kesah Rakyat Panggilan Sejarah Inilah Yang kemudian Coba Kita Klasifikasi Dari Seluruh Persoalan Yang Muncul Bagaimana Kita Memberikan Afirmasi Kepada Kelompok Rentan Ada Kelompok Perempuan Penyandang Disabilitas Anak-anak Termasuk Manula Mereka Butuh Perhatian Yang Lebih Maka Inilah Cara Kita Membangun Melibatkan Mereka Tanpa Meninggalkan Mereka No one Left Behind Yang Kedua Bagaimana Pemerintah Betul-betul Bisa Melayani Dengan Memberikan Teladan Dari Pemimpin Tertinggi Yang Anti Korupsi Yang Menunjukkan Integritas Yang Menunjukkan Layanan Pemerintah Yang Mudah Murah Cepat Kalau Itu Bisa Kita Lakukan Maka Betapa Bahagianya Rakyat Ini Pemerintah Ini Ada Yang Ketika Dikritik Tidak Baperan Yang Ketika Media Menulis Mereka Merasa Ini Vitamin Buat Dirinya Bukan Sedang Merongrong Apalagi Kemudian Merasa Terancam Maka Kalau Kemudian Demokratisasi Ini Bisa Kita Laksanakan Dengan Baik Sesuai Dengan Aman Reformasi Gak Ada Lagi Cerita Businta Gak Ada Cerita Mas Butet Gak Ada Cerita Melki Tidak Ada Itu Karena Dewasa Kita Dalam Berdemokrasi Maka Dalam Penghormatan Terhadap Ham Mari Kita Konsisten Antara Pikiran Perkataan Dan Perbuatan Dan Saya Berdiri Bersama Korban Untuk Keadilan Terima Kasih Mohon Maaf Kalau Ada Kata-kata Saya Yang Kurang Habis Pas Sekali Baik Hadirin Kita Berikan Tepukan Yang Paling Meriah Untuk Para Calon Pemimpin Indonesia Kita Sama-sama Menjadi Saksi Dari Ketiga Calon Presiden Yang Tentunya Beradu Ide Gagasan Dan Juga Program Program Tentunya Inilah Akhir Dari Debat Pertama Capres 2024 Masih Akan Ada Empat Debat Lagi Yang Akan Disegar Komisi Pembelian Umum Republik Indonesia Dan Semoga Debat Pertama Ini Mampu Menjadi Referensi Anda Untuk Memantapkan Pilihan Anda Pada 14 Februari 2024 Ya Tentunya Tentunya Kami Mengimbau Jangan Sia-siakan Hak Pilih Anda Pada 14 Februari 2024 Suara Anda Sangat Berharga Untuk Menentukan Masa Depan Indonesia Akhirnya Saya Valerina Daniel Saya Ardian Sia-siar Nenema Saksikan program-program Kompas TV Melalui siaran digital PTV dan media streaming lainnya Kompas TV Independent Terpercaya Terpercaya